Perancis akan mengerahkan 35.000 agen keamanan dan militer untuk mengamankan upacara pembukaan Olimpiade 2024 pada desungan melalui jantung kota Paris dari ancaman keamanan termasuk serangan drone. Ratusan ribu penonton diperkirakan akan berbaris di sepanjang sungai Seine, sepanjang 6 km untuk menyaksikan delegasi nasional berlayar dengan armada kapal dari Jembatan Australis ke kaki menara Eiffel. Menyesul Olimpiade Tokyo yang dilanda COVID yang diadakan secara tertutup, Paris menjanjikan tontonan olahraga yang terbuka untuk umum, tetapi menghadapi berbagai risiko keamanan, mulai dari serangan yang dilakukan dengan drone dan serangan dunia maya hingga aktivis iklim dan pengunjuk rasa anti-pemerintah. Menteri Dalam Negeri, Jelater Manang, mengatakan bala bantuan akan datang ke Kementerian Pertahanan. Militer Perancis ditugaskan untuk memimpin pertahanan negara terhadap serangan pesawat tak berawak. Terima kasih atas perakatan serangan kemanusia ini. Jika kita beradaik untuk beradaan betapa, menarik dengan kemarahan yang beradaan, persoalan berat terbuka dengan arme, kemudikan bimbaya dieat teman ke Nursing dan Perthahanan, saat beradaan kesempatan kembali. Ma kita tahu bertekan dan beradaan melakukan kemarah terbukaan. L'arrivée de drones sur les théâtres d'opérations civiles, puisque ça existe déjà sur les théâtres d'opérations militaires, chargés d'explosifs par exemple, est pour nous évidemment quelque chose de nouveau. Il y a eu en Espagne quelques mois des tentatives d'attentats, on pourrait les qualifier comme tels, je le dis rapidement ici, qui nous font penser que ce genre d'événement peut faire naître ce genre d'attaque. Dar Manang mengatakan, pemerintah akan meminta pasukan polisi di tempat lain di Eropa untuk meningkatkan pembagian intelijen mereka terhadap individu yang mungkin menimbulkan ancaman terorisme untuk mencegah mereka tiba di tanah Perancis. Dia mengatakan, Perancis juga telah meminta Komisi Eropa untuk mengembalikan kontrol perbatasan selama Olimpiade dan Piala Dunia Rugby tahun ini untuk orang-orang yang datang dari negara-negara di dalam wilayah skengen bebas paspor yang memungkinkan pergerakan orang tanpa batas. Penyelenggara Paris 2024 telah merencanakan untuk memasang api Olimpiade di Menara Eiffel meski tidak ada di atas monumen. Dar Manang memperkirakan, lebih dari 600 ribu orang akan menghadiri acara peluncuran Olimpiade, termasuk 100 ribu orang yang akan membayar hingga 2.700 euro masing-masing untuk mendapatkan kursi di tepi sungai yang lebih rendah. Penonton dapat melihat hologram di atas air, penari di atap gedung terdekat, dan pertunjukan udara. Nusantara TV melaporkan.